Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akalpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi keistikomahan beribadah kepadanya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ini adalah hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Kita dengarkan dulu hadisnya. 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 Ya Muhammad, khabirni hadisnya. Islam. Tryna bersericin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. An-Islam, an-tashahd an-la ilah ilah illa Allah, an-Muhamda rasulullah. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه وراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فأخبرني عن أماراتها بأعلم من السائل 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 وأن كان لبلغتها بأعلم من السائل فأخبرني عنه معنا Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah Engkau mendirikan sholat mengeluarkan yakat berpuasa pada bulan Romantan dan menunaikan ibadah haji kebaikullah jika engkau mampu melakukannya Orang itu berkata Engkau benar Kami heran Ia bertanya tapi ia membenarkannya Orang itu berkata lagi Beritahukan kepadaku tentang iman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Engkau beriman kepada Allah kepada para malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada para rasulnya kepada hari kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk Berkatalah orang tadi Engkau benar Orang itu berkata lagi Beritahukan kepadaku tentang ihsan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya Walaupun engkau tidak melihatnya tetapi dia melihatmu Orang itu berkata Beritahukan kepadaku tentang kiamat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Orang yang ditanya Tidak lebih tahu Daripada orang yang bertanya Orang itu berkata lagi Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Jika seorang budak perempuan telah melahirkan majikannya Jika engkau melihat Orang-orang yang tak beralas kaki Tak berbaju Miskin Dan pengembala kambing Berlomba-lomba Dalam mendirikan bangunan yang tinggi Kemudian Pergilah ia Beberapa saat kemudian Nabi berkata kepadaku Wahi Umar Taukah engkau Siapa yang bertanya itu Saya menjawab Allah dan Rasulnya Lebih mengetahui Nabi berkata Dia adalah Jibril Ia datang kepadamu Untuk mengajarkan kepadamu agamamu Diriwayatkan oleh Muslim Riwayat Muslim di awal kitab Iman nomor 8 Kedudukan hadis Ibnu Dakikil Id berkata Ini adalah hadis yang agung Mencakup semua bentuk amal Yang zohil dan yang batin Semua ilmu syariat bermuara Kepada hadis ini Lalu darinya lahir Perjabang-jabang ilmu Karena hadis ini mencakup Semua makna yang terdapat Dalam seluruh hadis Sebagaimana al-fatihah Disebut umul Quran Induknya al-Quran Karena mencakup semua makna Yang terdapat dalam al-Quran Pemahaman hadis Yang pertama Memperindah pakaian dan penampilan Disunahkan memakai pakaian yang bersih Dan memakai minyak wangi Ketika masuk masjid Menghadiri majelis ilmu Dan sopan santun ketika Berhadapan dengan para ulama Sesungguhnya Jibril alaih salam Datang sebagai guru yang mengajar manusia Dengan penampilan dan tutur katanya Yang kedua Apa itu Islam? Islam menurut bahasa adalah Tunduk dan berserah diri sepenuhnya Kepada Allah Ta'ala Sedang menurut syariat Adalah yang ditegakkan di atas lima fondasi Yaitu bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Adalah utusan Allah Mendirikan sholat pada waktunya Dengan menyempurnakan seluruh syarat dan rukunnya Melaksanakan seluruh sunah dan adabnya Mengeluarkan yakat Berpuasa di bulan Romantun Dan haji kebaitullah Sekali dalam seumur hidup Bagi orang yang mampu Yaitu mampu menempuh perjalanan Dengan memiliki bekal Kendaraan Dan memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan Yang ketiga Apa itu iman? Iman menurut bahasa adalah yakin Sedangkan menurut syariat Adalah keyakinan yang kokoh Akan keberadaan Allah sebagai pencipta Dan bahwa Dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi Membenarkan adanya makhluk Allah Berupa para malekat Mereka adalah makhluk yang dimuliakan Tidak bermaksiat terhadap Allah Dan mengejarkan apa yang diperintahkan Allah menciptakan mereka dari cahaya Tidak makan Tidak disifati dengan laki-laki atau perempuan Tidak mempunyai keturunan Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka Kecuali Allah Berikutnya Membenarkan kitab-kitab samawi Yang diturunkan Allah Yang berisikan syariatnya Sebelum diubah oleh tangan-tangan jahat manusia Membenarkan para rasul yang dipilih Allah Untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar Diturunkan kepada mereka kitab samawi Dan menyakini bahwa para rasul adalah orang-orang yang maksum Atau terpelihara dari dosa Membenarkan adanya hari ahil Pada hari itu Allah membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur Menghisap seluruh amal mereka Jika baik dibalas dengan kebaikan Dan jika buruk dibalas dengan siksanya Membenarkan bahwa semua yang terjadi di alam ini adalah karena taktil dan kehendak Allah Demi hikmah yang diketahuinya Inilah rukun iman Barang siapa yang meyakininya Ia akan selamat Dan barang siapa yang menentangnya Dia akan merugi Allah ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Barang siapa yang kafir kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari kemudian Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya Quran Surat Anissa ayat 136 Yang keempat Islam dan Iman Dari pembahasan di atas Dapat diketahui bahwa Islam dan Iman adalah dua hakikat yang berbeda Dan ini adalah kaedah dasar dalam setiap nama yang berbeda Namun ada kalanya syariat memperluasnya Dengan menyebutkan salah satunya Untuk menunjukkan keduanya Tidak ada Iman tanpa Islam Dan tidak ada artinya Islam tanpa Iman Dan keduanya saling berkaitan erat Karena Iman itu mesti ada di dalam hati Dan amal yang dikerjakan oleh anggota badan Yang kelima adalah Apa itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas dan berbuat sebaik mungkin Atau ipkon Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Dengan menyempurnakan pelaksanaannya Seakan-akan kamu melihat Allah saat beribadah Jika tidak mampu melakukan yang demikian Maka ingatlah bahwa Allah menyaksikan perkara yang kecil dan yang besar yang ada pada dirimu Yang keenam Hari kiamat dan tanda-tandanya Pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat adalah hanya ada pada Allah Tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya Baik dari para malaikat maupun para nabi Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada Jibril Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya Tetapi beliau menjawabnya dengan menjelaskan sebagian tanda-tandanya yang akan terjadi sebelumnya Dan yang menunjukkan sudah dekatnya waktu kiamat Yaitu Rusaknya zaman dan merosotnya akhlak Dimana banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya Mereka memperlakukan keduanya bagikan seorang tuan memperlakukan budaknya Terbalik dan kacau balau berbagai urusan Sehingga masyarakat kelas bawah menjadi para pemimpin dan penguasa Dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya Melimpahnya halta di tangan manusia Merebaknya kemewahan dan berlebihan Orang-orang bangga dengan bangunan Banyak kesenangan dan sarana kehidupan Orang-orang fakir dan sengsara Mengatur dan menguasai kehidupan manusia Mereka hidup dari kebaikan orang-orang desa dan sekitarnya Yang ketujuh Bertanya tentang ilmu Seorang muslim akan bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat Baik bagi kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat Serta tidak menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat Sebagaimana orang yang menghadir suatu majelis Dan menangkap bahwa orang-orang ingin mengetahui suatu permasalahan Tetapi tak seorang pun dari mereka yang berani bertanya Maka hendaklah ia bertanya walaupun dia telah mengetahuinya Sehingga orang lain mendapatkan manfaat dari pernyataan tersebut Barang siapa ditanya tentang sesuatu Tetapi dia tidak mengetahui jawabannya Maka hendaklah dia mengatakan Saya tidak tahu Hal itu sebagai tanda sifat warok Takwa dan kebenaran ilmu yang dimilikinya Demikian hadis yang kedua Dari hadis Arba'in An-Nawawi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih